Inovasi dan terobosan kreatif Polri terutama Polda Bali akan terus berkembang seiring berjalannya waktu yang mengacu kepada program prioritas Kapolri yang dikenal dengan program promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Terkait dengan program promoter pada program kedua, yaitu peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi, Polres Tabanan memiliki inovasi dan terobosan kreatif dengan launching pendaftaran SIM online, SAMSAT online, dan pelaporan quick response online melalui situs lantastabanan.net yang diresmikan langsung oleh WAKA Polda Bali, Rikjen Pol Dr. Andes Inyoman Suryaste, didampingi FKPD Kabupaten Tabanan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016. Dengan launching situs lantastabanan.net, diharapkan dapat memberikan layanan yang sangat efisien bagi masyarakat dari segi waktu, jarak, dan biaya, di mana pendaftaran SIM online dan SAMSAT online dapat diakses melalui komputer maupun smartphone, tanpa harus datang mendaftar. Bahkan masyarakat bisa menentukan sendiri jadwal kedatangannya untuk melakukan registrasi ulang dan melaksanakan ujian teori AFIS serta ujian praktek. Di samping itu, dalam situs lantastabanan.net ini memiliki fasilitas pelaporan quick response online, di mana masyarakat dapat melaporkan kejadian, baik itu kecelakaan, kemacetan, dan kriminal yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan helm dan rompi oleh Sekda Kabupaten Tabanan, kepada perwakilan Klub Motor Kabupaten Tabanan, serta pemasangan selempang kepada operator quick response online, SIM online, dan SAMSAT online oleh WAKA Polda Bali, Sekda Kabupaten Tabanan, dan Kapolres Tabanan. WAKA Polda Bali juga menyampaikan dengan peresmian situs lantastabanan.net ini, dapat mengurangi kontak langsung antara petugas pelayanan dengan masyarakat yang dilayani, sehingga dapat mencegah adanya pungutan-pungutan dana di luar dari ketentuan yang ada. Dan itu juga bagian daripada kegiatan bagaimana untuk mempercepat, dan sekaligus menghindari tindakan-tindakan oknum. Tadi sudah disampaikan oleh sambutan-sambutan Pak Polda untuk tidak adanya pungutan-pungutan di luar ketentuan. Acara diakhiri dengan pelepasan konvoy safety riding oleh WAKA Polda Bali didampingi FKPD Kabupaten Tabanan dengan peserta yaitu dari Lalu Lintas Polres Tabanan, Klub Motor Kabupaten Tabanan, dan Babin Kamtipmas Polres Tabanan. Terima kasih telah menonton!